Bukti video polisi arogan ditragedikan juruhan, supporter sudah memohon malah dibentak-bentak. Muncul video aksi arogan aparat kepolisian saat tragedikan juruhan pada Sabtu 1 Oktober 2022 lalu. Dalam video yang beredar, aparat tersebut malah menghardik seorang supporter aremania yang meminta agar tidak menembakkan gas air mata ke atas tribun karena banyak anak-anak. Dalam video yang diunggah ulang oleh salah satu akun Instagram, terlihat seorang supporter meminta agar aparat tidak menembakkan gas air mata ke atas tribun stadion kanjiruhan saat terjadi kerusuhan di tengah lapangan setelah laga arema FC versus Persibaya Surabaya dengan skor 2-3. Permintaan pria yang mengenakan baju supporter aremania itu tidak diindahkan oleh petugas. Malah ada salah satu polisi yang membentak pria itu agar keluar lapangan. Pak jangan pakai gas air mata, anak-anak kecil pak. Kata pria dalam video dikutip pada Rabu 5 Oktober 2022. Keluar keluar, bentak polisi. Dalam video itu polisi lainnya meminta agar pria itu meminta pertolongan kepada komandannya. Kasih tau komandan, kasih tau komandan. Dalam menersi video disebutkan pria yang meminta agar tidak dilakukan penembakan gas air mata ke tribun penonton mengalami luka memar di bagian wajah diduga akibat dipukul anggota polisi. Beredarnya video arogan polisi di dalam stadion kanjiruhan mendapatkan sorotan netizen. Bahkan banyak netizen yang geram dengan tindakan polisi yang membentak supporter yang meminta agar petugas tidak menembakkan gas air mata ke arah tribun karena banyak anak-anak. Netizen lain juga mempertanyakan keselamatan dari pria dalam video itu. Sebab diketahui ratusan jiwa melayang setelah polisi menembakkan gas air mata setelah para supporter berjubel atas tribun karena pintu keluar masih ditutup. Beberapa netizen juga menyendir slogan mengayomi yang kerap digaung-gaungkan aparat kepolisian. Netizen lainnya juga menganggap video viral tersebut bisa menjadi bukti kuat jika ada pelanggaran yang dilakukan kepolisian dalam tragedi di stadion kanjiruhan. Netizen lainnya menganggap aksi polisi dalam video itu adalah bentuk arogansi aparat penegak hukum kepada masyarakat. selamat menikmati.